kemudian terlihat Tias yang berusaha untuk menghilangkan kesedihannya dia pun langsung memberikan sebuah ide kepada Deanne dan ternyata Tias mengajakin Deanne untuk merayakan ulang tahun Tias di dalam mobil saja dan mendengar rencana Tias itu tentu saja Deanne mah setuju-setuju aja yang terpenting bagi Deanne adalah Tias bahagia kemudian Tias mengatakan kalau nanti dia akan membeli kue kemudian mereka berdua akan merayakannya di dalam mobil ini dan kalian bisa lihatnya bagaimana wajah Tias yang begitu sangat bersemangat dan begitu ceria kemudian mereka berdua pun menemukan toko kue dan pada akhirnya Deanne pun turun dari mobil untuk membelikan kue untuk Tias tetapi sebelumnya Deanne mengatakan kalau Tias tunggu di mobil saja biar Deanne yang turun membeli kuenya untuk merayakan ulang tahun Tias karena tentu saja Deanne juga gak mau ya kalau Tias itu malu gara-gara bajunya sobek lagi dan terlihatnya suasana pun kembali bahagia lagi mereka berdua pun sama-sama tersenyum kemudian setelah Deanne keluar dari mobil sekarang ini lagi-lagi Deanne itu teringat akan sekarang ini kalau dirinya dan Deanne lagi proses cerai gak menjalani proses perceraian kemudian lagi-lagi Tias pun berandai-andai seandainya saja sekarang ini dia dan juga Deanne gak lagi menjalani proses cerai pastinya malam ini akan menjadi malam yang sangat membahagiakan dan terlihat ya mengingat ini Tias pun jadi termenung-menung lagi dan tentu saja jadi sedih lagi dan kalian bisa lihat ya kado terindah di ulang tahun Tias adalah kehamilan ini ya calon buah hatinya dan benar-benar malam ini pastinya bakal menjadi momen yang sangat membahagiakan yakni ulang tahunnya dan juga kabar kehamilannya dan kalian bisa lihat ya Tias pun menangis membayangkan itu ya seandainya saja seandainya saja tetapi takdir berkata lain karena pada kenyataannya semuanya begitu sangat rumit apalagi sekarang ini mereka proses cerai tentu saja kebahagiaan ini seolah-olah hanyalah kebahagiaan semua kemudian terlihat ya pada akhirnya Tias pun meneteskan air matanya lagi ya pastinya sedih banget ya tapi kemudian Tias pun berusaha untuk menguatkan hatinya dia gak boleh menangis seperti ini karena tentu saja Tias itu harus peduli dan harus memikirkan buah hati yang ada di dalam kandungannya jadi Tias itu gak boleh sedih terus karena kalau sang mama sedih pasti janin di dalam rahim ibu bisa merasakan kesedihan sang mama kemudian Tias pun menghapus air matanya dan berkata dan menguatkan diri kalau dia harus bahagia malam ini dan hingga pada akhirnya muncul kata geramat bersambung nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan Naik Ranjang dan malam ini episode-nya tuh sampai disini ya sampai ketika Dian pergi ke toko kue membeli roti jadi acara ketika ulang tahun Dian mengucapkan atau menyanyikan lagu ulang tahun itu belum tayang ya dan kemungkinan itu akan ditayangkan besok jadi kalian stay tune nonton terus ya Naik Ranjang terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia selamat tidur, selamat beristirahat dan semoga saja besok terbangun dengan bahagia terima kasih ya buat kalian yang sudah setia ngikutin mimin terus pokoknya terima kasih banget buat kalian see you, selamat tidur dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati